Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Anak Wapres Habib Ali Al-Jufri menceritakan pengalaman pertamanya ketika bertemu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf Dulu, saat aku masih kecil Ayahku Abdul Rahman Al-Jufri mengajakku ke sebuah majelis Di majelis itu, ayahku menunjuk salah seorang Habib tua yang duduk di depan majelis itu lalu berkata padaku Ali, itu Habib Abdul Qadir Assegaf datanglah ia dan cium tangan serta lututnya aku mendatangi Habib itu dan aku cium tangannya ketika aku hendak mencium lututnya menahanku dengan memegang laguku ia lantas tersenyum padaku seminggu kemudian, aku bertemu Habib Abdul Qadir lagi seperti biasa, aku mencium tangannya tapi entah kenapa di pertemuan itu aku menangis aku merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam hatiku entah apa itu seperti aku mulai mencintai Habib ini setelah itu, hampir setiap minggunya aku rajin hadir ke majelis beliau Syahid Abdul Rahman Al-Jufri adalah politikus yang kaya rakyat dan juga mantan wakil presiden Yaman Selatan meski super sibuk di dunia politik ia tak lupa membawa anaknya Ali Al-Jufri ke majelis-majelis para ulama siapa sih yang nyangka kalau Ali Al-Jufri anak seorang wakil presiden bisa jadi ulama besar yang namanya mendunia seperti Habib Ali yang sekarang ini mungkin banyak yang mengira kalau Habib Ali akan terjun di dunia politik seperti ayahnya atau kakaknya Abdul Aziz Al-Jufri tapi pertemuannya dengan Habib Abdul Qadir di hari itu menentukan jalan hidup Habib Ali setelahnya Habib Abdul Qadir pula yang kemudian menyuruhnya untuk berguru kepada Habib Umar bin Hafiz di Tarim sehingga ia menjadi da'i yang dakwahnya menyebar di seluruh benua seperti yang kita ketahui saat ini hikmah yang bisa kita ambil di sini yaitu di saat banyak anak-anak zaman sekarang malah lebih mengenal artis, personil boy band atau bintang sepak bola betapa pentingnya mengajarkan mereka untuk mencintai orang-orang salih para ulama dan Habib sejak usia dini mungkin anak-anak kita bisa menjadi the next Habib Ali Al-Jufri amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!